Selamat pagi teman-teman pria dunia Sekarang kita sedang di Mayure Di sini adalah tempat kejadian perperangan antara kerajaan Belanda dan juga kerajaan Mataram Dulu kerajaan Belanda datang ke sini dengan 2.200 pasukan Dia berkema di Mayure Lalu para kerajaan Mataram tidak senang akan hal itu Dan para kerajaan Mataram pun langsung saja menyerang ke arah Belanda Sampai menewaskan Jendral Van Ham Di sini adalah tempat perperangan ini Taman Mayura Taman di Mataram Sangat-sangat indah di sini Mari kita saksikan lanjutannya Kita sudah ada di Balai Kambang Di sini adalah tempat penyerangan kerajaan Mataram terhadap kerajaan Belanda Pada tanggal 25 Agustus Di sini tempat pertempurannya Jadi saat dia sedang lengah Kerajaan Belanda sedang tertidur Kerajaan Mataram tiba-tiba langsung menyerang ke arah Kerajaan Belanda Di sini Mari kita lanjut masuk ke dalam Balai Kambang Oke sekarang kita akan masuk ke Balai Kambang Balai Kambang berasal dari 2 kata yaitu Bali dan Kambang Bali berarti tempat dan Kambang berarti mengambang Mari kita masuk ke dalam gerbang Balai Kambang Ini adalah jembatannya Ini adalah tempat utama Balai Kambang Pak Dulu di tempat tengah ini adalah tempat terapat Bala Raja Saya sudah bertanya kepada warga sekitar Urusan Ini tempatnya nih Mari kita lihat Sudah ada banyak orang di sini Banyak yang berkumpul Ini nih Dulu di sini adalah Tempat terapat para Raja-Raja Dulu para Raja rapat di sini nih Nah Ini tempat ini Dia agak tinggi Terus tengah sini mereka rapat Nih Tengah sini mereka rapat semua nih Dulu sini ada bangunan Mereka rapat bersama-sama di sini Tempat ini rapat Tempat ini sangat-sangat tejuk Banyak salif pohon Mantap sekali Oke sekarang kita sudah sampai ke makam general General Van Ham General Van Ham lahir di Breda, Belanda Dengan nama Petrus Paulus Hermanus Van Ham Pada tanggal 10 Februari 1839 Van Ham memiliki karir yang sangat baik Sejak dia memulai karir di dunia militer Sejak usia 17 tahun Van Ham adalah salah satu Seorang pemimpin pasukan Belanda Untuk misi menaklukkan kerajaan Mataram Tuh lagi berlengkap tuh Pada tahun 1924 Pemerintahan Belanda membangun pelabuhan Ampenan ini Ciri khas bangunan Belanda pada kota tua Ampenan Terdapat pada tampilan muka rumah Belanda Atau fasad yang terdiri sinabre Walaupun ada juga rumah Belanda Yang mengaplikasikan fasad asimetris Ciri lainnya yaitu Seperti arsitektur rumah Belanda Biasanya memiliki dinding yang cukup tebal Masa kedudukan Jepang Tanggal 8 Mei 1742 Angkatan laut Jepang Mendarat melalui pelabuhan Ampenan Mengantikan kedudukan Belanda Sejak masa pemerintahan Jepang Kota Ampenan menjadi sepi Kembali karena sistem pemerintahan Lebih berorientasi ke militerisme Pada masa kedudukan Jepang Kegiatan perdagangan di kota Ampenan Sempat terhenti karena Jepang didesak seputu Sedangkan Pemuda-pemuda dari Lombok Tengah Lombok Pungur dan Lombok Balat Dipekerjakan sebagai pembarjalan Pemuda-pemuda dari Lombok Tengah